Sebentar lagi kita akan lebaran. Maka ada sunnah. Kalau dilakukan tinggi pahalanya, kalau tidak dilakukan rendah nilainya meskipun lulus, tapi lulus percobaan. Apa itu? Satu, begitu mau lebaran, misalnya bapak mau ke masjid setengah tujuh, kira-kira jam enam sudah mandi. Sebelum mandi, sunnah potong kuku. Sunnah potong kumis, rapikan. Kalau jenggot, berbeda pendapat ulama. Merapikan, hadisnya itu kan pelihara. Pelihara itu ada dua makna. Kalau dia kotor, cukur. Itu namanya pelihara. Bukan pelihara, itu panjangkan saja. Tidak. Kalau dia jelek, apalagi bapak sebagai polisi, berjenggot panjang, jenggot Pancasila yang tujuh belasak lembar, lebih rapi kalau bapak cukur sekalian. Sunnah. Cukur rambut, potong kuku. Sunnah. Sudah itu mandi. Mandinya bagaimana, Ustaz? Mandi seperti mandi junub. Sunnah wuduk dulu. Sudah wuduk, bapak masuk ke kamar mandi. Hadap qiblat, ambil timbah. Saya niat mandi, sholat aydil fitri. Lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan dulu tiga kali, kiri tiga kali, baru seluruh anggota tubuh. Ustaz, bagaimana kalau di rumah kita pakai apa itu? Sour? Tidak ada timbah? Gampang, Pak. Begini saja, Pak. Satu. Dua. Tiga. Gila lagi. Satu. Saya ketawa, saya sering sini, Pak. Kan? Selesai. Nah, Sunnah sikat gigi. Sunnah pakai sabun. Semuanya, Pak. Cuci bersih-bersih. Termasuk alenya beliau, yang mulia. Bersihkan itu, Pak. Sudah. Terakhir, basuh kaki. Kalau Bapak tidak kencing lagi setelah basuh kaki, Bapak tidak usah wuduk. Sudah itu gantinya. Tapi kalau mau lagi merasa tenang, anur, tidak nyaman rasanya kalau saya tidak wuduk, silahkan wuduk lagi. Sudah wuduk, berpakaian. Sunnah berpakaian yang indah. Itu perintah surah Al-Jum'ah. Pakaian yang indah bukan yang mahal. Pakaian yang indah itu halal, bersih, suci. Dan sunnah pakai putih. Kalau pakai baju hitam, boleh? Boleh. Tapi tidak sunnah. Kalau perempuan, disunnahkan memakai baju yang tidak mencolok. Supaya tidak memenarik perhatiannya suaminya orang. Ya? Apalagi kalau suaminya orang sudah low-bed. Kan ada itu yang tua sekali suaminya, istrinya masih muda. Biasanya ini layangan putus. Nah, itulah sunnah. Sunnah, perempuan tidak bercorak, terlalu terang. Sunnah berikutnya lagi, Bapak Sunnah memakai parfum. Kalau tidak ada mahal, parfum palsu sekalipun boleh. Kalau hari itu tidak ada sama sekali pengharum, pengharum ruangan ambil, Pak. Cemprot. Sunnah memakai wangi-wangian. Tidak ditentukan parfum, pakai wangi-wangian. Kalau dengan pengharum ruangan sudah wangi, itu sudah sunnah. Sudah? Sunnah menuju ke lapangan, makan dulu. Sunnah. Itu bedanya idul kurban. Kalau idul kurban, selesai aib, baru makan. Kalau idul fitri, makan dulu. Untuk apa? Membuktikan bahwa hari kemarin sudah beda hari ini. Karena kita sudah tidak puasa. Sudah menuju ke lapangan. Kalau dia dekat dan mampu dijangkau jalan kaki, Sunnah jalan kaki. Tapi kalau dia jauh, Pak Kapolda di sini, mau lebaran di Mapolda, jam jalan kaki, Pak. Setengah mati, Pak. Repot, Pak. Sebelas kilo, Pak. Begitu sudah sampai, Pak, orang sudah bubar. Kalau diampu dijangkau dengan jalan kaki, Sunnah jalan kaki. Dan sepanjang jalan, bertahsbi, bertahmid, dan bertahlin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahilham. Sampai di lapangan. Karena Sunnah itu Pak di lapangan. Untuk membedakan hari raya dengan Jumat biasa. Maka disunnahkan lapangan. Nah, sampai di lapangan, tidak ada sholat kabliyah. Tidak ada sholat sunnah. Langsung duduk. Sambil duduk, memuji-muji Allah. Takbir, tahbir, takmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahilham. Sudah. Masuk, tiba saatnya, sholat. Sholat Aidilfitri. Niatnya, tidak usah Bapak hafal. Begitu Bapak tinggalkan rumah, sudah ada pasti dalam hati, saya mau sholat Aidilfitri. Itulah niat. Tidak mesti di lafaskan. Kalau Bapak mau ambil cara praktis, bilang saja begini. Tuhan, sholat sunnah Aidilfitri ya. Allahu Akbar. Boleh. Sudah takbiratul ilham, Allahu Akbar, belum dihitung. Baru, baca, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai tujuh kali. Sudah, baca seterusnya seperti sholat. Kalau tidak hafal itu, diam saja, ikuti imam. Selesai. Selesai, kemudian, Aidilfitri ada khutbah. Wajib diikuti khutbah. Banyak orang selesai sholat, dia pulang. Itu sama-sama, sama hukumnya, dia sholat duhur, cuma dua rakaat. Jadi, sempurnakan dengan, mendengar khutbah. Selesai khutbah, berdiri, kita bersedabat tangan, salim mendoakan. Minimal doanya, takabbal Allahu minna wa minkum, takabbal ya karim. Baru salawat, Allahu ma salli la sayyidina Muhammad, wa ala ala sayyidina Muhammad. Kemudian, jangan lupa, kantong, isi uang baru. Isi uang baru pak. Mau uang 5 ribu, uang 20 ribu, sepanjang jalan bapak bersedekah. Cari orang-orang susah. Tujuannya apa? Tidak boleh pada hari raya, ada orang tidak bergembira, gara-gara tidak ada uangnya. Gembirakan mereka. Lalu pulang, sunnah, beda jalan pergi, beda juga jalan pulang. Waktu pergi, jalan perintis kemerdekaan, waktu pulang tol. Sunnah. Nah, selesai itu, silahkan datangi orang tua. Nah, setelah itu, baru kita bersilaturahmi kepada orang-orang yang pernah kita musuhi. Itu yang paling penting. Dia pernah kita sakiti, atau dia pernah sakiti kita. Siapa yang baik? Bukan yang tua. Bukan yang senior. Bukan yang kaya. Siapa? Inna akramakum, inda dhahi akakum. Yang paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa. Siapa yang bertakwa? Ciri-cirinya suka meminta maaf. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, apabila ini sudah kita lakukan, ada derajat takwa, Pak Kapolda sudah sekolahkan dirinya, ternyata pulang, punya prestasi, pasti ada promosi. Begitu juga. Ketika sudah mencapai derajat takwa, tidak mungkin Allah tidak mengapresiasi. Pasti ada promosi. Apa janji Allah? Man yataqillaha. Siapa yang bertakwa kepada aku? Ya ja'allahu mahraja. Saya angkat derajatnya. Dua, kuampuni segala dosa-dosanya. Tiga, aku bukakan pintu rejeki, dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.